Sebuah video yang dirilis oleh penjaga pantai Filipina menunjukkan sengketa laut di Cina Selatan semakin panas. Waduh, kejadian lagi ya. Ya, kalau dari video ini terlihat ya kapal penjaga pantai Cina mendekat dan menyemprotkan water cannon ke arah kapal Filipina. Nah, menurut laporan nih semprotan air dari kapal Cina ini merupakan upaya mereka untuk memblokir kapal Filipina masuk ke perairan Cina Selatan. Tapi aksi kapal Cina ini menuai sorotan karena dianggap membahayakan keselamatan orang-orang di dalam kapal lawan dan melanggar hukum internasional. Konflik teritorial di kawasan yang melibatkan Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei memang sudah lama memanas. Keberadaan Laut Cina Selatan yang menjadi salah satu jalur laut tersidup di dunia membuat persaingan antara Cina dan para sekutu Amerika Serikat berlomba-lomba mengklaim kepemilikan di wilayah ini. Cina sendiri mengklaim kepemilikan hampir seluruh jalur air strategis, tapi klaim tersebut tidak disetujui oleh keputusan internasional. Terima kasih telah menonton!